Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel Youtube GESA Sport Indonesia. Toko senapan angin terpercaya dan bergarancing nomor 1 di Indonesia hanya GESA Sport Indonesia. Oke, apa kabar kalian pecinta berdealer di seluruh Indonesia? Semoga tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rizkinya. Dan semoga buat kalian yang belum memiliki senapan angin, segera memiliki senapan angin impian kalian. Oke, penasaran kita akan bahas senapan angin seperti apa? Jenisnya apa? Langsung saja check it out! Oke, kita sudah dihadapkan dengan salah satu senapan angin jenis predator. Jenis predator pastinya lebih premium, lebih unggul, dan juga salah satu favorit dari pecinta senapan angin. Kali ini saya akan bahas untuk senapan angin PCP Predator OD38 Monolight. Kali ini saya akan bahas reviewnya, spesifikasinya seperti apa. Jadi buat kalian yang penasaran sebelum memiliki, sebelum membeli, penasaran bagaimana sih untuk spesifikasi dari senapan angin PCP Predator OD38 ini? Jawabannya, kalian bisa tonton video kali ini sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, sebelum ke reviewnya, pengen tahu nih buat kalian yang sudah punya senapan PCP Predator, bisa komen-komen di kolom komentar. Ceritakan kalau kalian biasanya itu berburu untuk hewan apa. Dan buat kalian juga yang belum punya dan menginginkan senapan angin seperti ini, PCP Predator OD38, bisa juga komentar di kolom bawah. Nah, kalau kalian memiliki senapan angin seperti ini, mau kalian buat apa? Mau berburu di hutan kah? Ataupun untuk ikut kompetisi? Ataupun ingin membahas mihama kalian di sawah? Cerita ya di kolom komentar. Langsung aja ke pembahasan dari PCP Predator OD38. Kita bahas mulai dari laras, kemudian tabung, kemudian kita geser ke kanan. Oke, kita mulai dari larasnya terlebih dahulu. Larasnya ini dari bahan seamless import, dengan panjang kisaran ya, ini kisaran 55-60 untuk larasnya. Ini spesialnya bahannya seamless import ya. Dengan OD, OD-nya ini 13 mm, ada serumbungnya juga. Serumbungnya itu OD-nya 22 mm, jadi spesial juga. Karena senapan angin premium, senapan angin jenis predator, bahannya pun juga berbeda dengan senapan angin yang biasa-biasa saja. Lanjut ke bagian tabung. Nah, ini tabungnya juga berbeda. Tabungnya dural, kemudian OD-nya tergolong besar yaitu 38 mm. Dengan OD, tabung yang 38 ini maksimalnya 2700 PSI. Kalau kalian pengen ini si amannya bisa juga 2500 PSI. Nah, ini ada tulisan juga di sebelah sini. Ini ada tulisan kaliber. Nah, selain kaliber aman 4,5 mm, juga ada pengingat-pengingat buat kalian kalau maksimal anginnya 2700 PSI. Di dekat manometernya, jadi kalian juga selalu bisa cek tekanan angin yang ada dalam senapan angin. Senapan sudah dilengkapi manometer, tentunya kalian juga tetap selalu cek, tetap waspada dengan tekanan angin ataupun saat menggunakan senapan angin ini. Dan yang perlu diperhatikan, tetap bijak juga dalam berburu. Jangan berburu untuk hewan-hewan yang dilindungi. Untuk jangkauannya sendiri, senapan ini bisa 100 meter, tapi untuk akurasinya bisa 40 meter. Cukup jauh untuk PCP Predator. Selanjutnya, ini tadi juga ada nepel, jadi bisa dilepas-pasang kalau kalian mau masang peredam ke senapan angin. Ada cincin laras yang menggabungkan antara laras dan juga tabungnya. Lebih kokoh, lebih terpresisi. Kalau misalkan kalian lagi berburu dengan terburu-burunya, Kemudian senapan angin jatuh ataupun tidak sengaja terjatuh, ini sangat aman. Karena dilengkapi cincin laras, tidak goyang, tidak kendor, jadi sangat aman sekali. Senapan angin PCP Predator OD38 ini. Ada rail mounting juga. Ini rail mountingnya ataupun dudukan teleskop, sehingga lebih mudah juga ketika dipasang ke senapan angin. Ini ada side lever seperti ini ataupun sistem kokang samping. Nah, di baliknya ini, kita balik, ini juga ada cancel suit seperti ini. Dan ini tadi yang saya infokan kalian, ada manometernya ya. Lanjut, kita balik lagi. Ini ada hand grip di bawahnya senapan angin. Ada hand grip ataupun pegangan. Jadi kalian lebih mudah juga ketika memegang senapan angin berburu, ketika berburu. Lanjut, kita geser ke bagian kanan ada popor. Nah, ini popornya dari bahan ABS, tidak takut hujan. Jadi, kalau sebentar lagi musim hujan, kalian tetap hobi berburu, hobinya masih ada ya. Nah, ini aman kalau kalian gunakan berburu ketika musim hujan. Karena bahan dari ABS, jadi tidak takut hujan ataupun anti air. Kalau kalian berburu, sampai hujan pun kalian masih berburu, itu juga tetap oke. Jadi, buat kalian jangan sampai lolos untuk senapan jenis ini. Untuk picunya juga ada pengunci picu ataupun safety trigger, jadi lebih aman juga. Kalau kalian belum mau menembakkan, di kunci picunya terlebih dahulu juga aman. Tunggu apa lagi? Langsung saja order senapan angin jenis ini ke CAS kami di nomor yang ada di video ataupun di deskripsi. Oke, yang perlu kalian perhatikan, kalau kami itu hanya mempunyai nomor kening atas nama, udah sukses mulia aja ya. Jadi, selain nomor kening atas nama tersebut penipuan, tetap hati-hati, tetap puas pada dalam pembelian senapan angin secara online. Oke, di kami sistem pembayaran sangat mudah sekali. Transfer oke, COD pun juga oke. Jadi, kalian bisa pilih tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya, sebelum berakhir jangan lupa untuk subscribe, dukung terus channel Youtube kami. Kalian bisa komen-komen untuk informasi lebih lanjut ataupun kalian request untuk video-video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Laras Terima kasih telah menonton!